Assalamualaikum Wr. Wb. Nama saya Pujil Melesa, saya akan mempresentasikan resum dari beberapa artikel. Resum yang pertama adalah memberdayakan masyarakat perikanan Aceh. Pengaruh kultural dipandang sebagai salah satu penyebabasi tingginya angka kemiskinan nolayan di samping pengaruh kebijakan struktural dan faktor alamiah. Salah satu upaya untuk mengubah kultur masyarakat perikanan tersebut adalah melalui konsep pemberdayaan. Konsep pemberdayaan masyarakat perikanan merupakan gabungan konsep dan upaya dengan tujuan muria demi mendatangkan kesejahteraan dan kemajuan pada komunitas masyarakat. Umumnya upaya pemberdayaan diajukan kepada komunitas masyarakat yang dianggap belum memiliki kekuatan dan kapasitas untuk memajukan usaha mereka. Ragam permasalahan yaitu masih lemahnya konsep dan strategi pemberdayaan masyarakat, terutama bagi masyarakat perikanan di provinsi Aceh, telah menimbulkan beragam persoalan. Salah satunya adalah upaya pemerintah untuk memperdayakan masyarakat nelayan melalui pemberian bot bantuan. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan dalam rangka mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan sebaiknya diawali dengan proses observasi yang tidak hanya berbekal data-data analitik, melainkan juga dipadukan dengan kemampuan menghasilkan gambaran intuitif profil masyarakat yang akan diperdayakan. Resum yang kedua adalah pemuda dan kejayaan nelayan. Istilah negeri bahari yang disematkan kepada Indonesia tidak terlepas dari luas wilayah laut dan basarnya potensi kelautan yang dimiliki. Luasnya wilayah kelautan Indonesia disepernakan dengan berbagai potensi besar yang dikandungnya. Berdasarkan jenisnya kekayaan alam yang terdapat di wilayah kelautan Indonesia dapat dikategorikan menjadi empat bagian. Yang pertama adalah sumber daya alam terbarukan, sumber daya tak terbarukan, energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan. Peran pemuda Indonesia dalam mensejahterakan nelayan dapat dilakukan diantaranya dengan empat cara. Yang pertama, pemuda sebagai penyampai kebijakan pemerintah kepada masyarakat nelayan. Peran kedua adalah pemuda Indonesia dalam mensejahterakan nelayan adalah dengan menjadi penyampai aspirasi nelayan kepada pemerintah. Peran ketiga, yang dapat dilakukan adalah dengan terus berinovasi dan berkreasi menciptakan produk baru bernilai ekonomis yang berasal dari laut, serta inspiratif dalam gagasan-gagasan untuk pengolahan kelautan yang lebih baik. Peran keempat adalah dengan ikut menjaga lingkungan kelautan Indonesia. Menuju nelayan Aceh yang unggul dan profesional, besarnya potensi perikanan laut dinilai masih belum berbanding lurus dengan pikat kesejahteraan nelayan Aceh. Walaupun sampai saat ini belum ada data yang akurat mengenai profil penduduk miskin Aceh, termasuk di dalamnya data kemiskinan nelayan Aceh. Secara alamiah, terutama dalam menyikapi fenomena pemanasan global dan perubahan iklim. Diperlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, baik dalam skala lokal, regional, maupun global. Resum yang keempat adalah pengolahan data kelautan dan perikanan yang lebih. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan profisi Aceh telah banyak dideskripsikan dari berbagai sudut pandang, baik dari segi sumber daya perikanan, kepariwisataan, maupun sumber daya pertambangan seperti minyak bumi dan gas. Ada enam alasan mengapa Aceh membutuhkan pemimpin perwawasan maritim. Yang pertama adalah Aceh dianukahi potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar. Kedua, potensi perikanan kelautan yang begitu besar dirasa masih belum selaras dengan pembangunan infrastruktur pendukung. Ketiga, letak geografis laut Aceh yang berbatas langsung dengan wilayah laut negara lain, menyebabkan tingginya potensi pencurian ikan oleh kapal asing. Keempat, sebagian besar kabupaten dan profisi Aceh terletak di kawasan pesisir. Yang kelima adalah pengembangan dan pembangunan kemaritiman sedang menjadi fokus utama pemerintah pusat. Yang keenam adalah Aceh punya sejarah kejayaan di bidang maritim. Sekian dari video saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.